Halo Rekan Rauh, kembali lagi di channel Rauh 105 FM Dan di video kali ini kita akan membahas istilah-istilah apa saja yang perlu kita ketahui saat pandemi corona atau covid-19 saat ini Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu ya channel ini Subscribe yang ada tanda merah di bawah ya Dan juga loncengnya supaya diaktifkan ya Turn on notification supaya setiap kita ada video baru kamu gak ketinggalan Jadi langsung aja kita ke videonya Nah istilah yang pertama adalah epidemi Epidemi adalah situasi dimana penyakit menular dengan sangat cepat diantara orang banyak Tapi epidemi ini masih dalam skala yang lebih kecil daripada pandemi Dan pandemi itu apa? Ya jadi istilah yang kedua adalah pandemi World Health Organization atau WHO menggunakan istilah pandemi untuk merujuk kepada penyakit baru yang tidak atau belum ada kekebalannya Dan telah menyebar di wilayah yang sangat luas Dan WHO juga telah menentukan coronavirus atau covid-19 sebagai pandemi Istilah ketiga adalah covid-19 Nama teknis dari coronavirus adalah SARS-CoV-2 Dan penyakit pernafasan yang disebabkannya telah dinamai sebagai Coronavirus disease 19 atau covid-19 Atau dalam bahasa Indonesia adalah penyakit coronavirus 2019 Istilah keempat adalah novel Jadi kalau rekan-rekan mungkin pernah ada yang mendengar orang mengatakan novel coronavirus Maksudnya disini adalah arti kata dari novel itu sendiri adalah baru Jadi maksudnya ini merupakan jenis penyakit baru yang belum pernah terdeteksi pada kehidupan manusia sebelumnya Yang kelima adalah PDP PDP adalah singkatan dari pasien dalam pengawasan Jadi orang yang disebut sebagai PDP adalah dia yang memang memiliki indikasi atau diketahui pernah memiliki kontak langsung dengan orang yang sudah positif ke corona atau covid-19 Keenam adalah ODP Status ODP atau orang dalam pemantauan diberikan kepada mereka yang memiliki riwayat perjalanan keluar ataupun ke dalam negeri yang memang daerahnya sudah terkonfirmasi ada kasus virus corona Ketujuh adalah suspect corona Status suspect corona diberikan kepada seseorang yang memang telah diduga kuat telah terinfeksi virus corona Istilah yang ke delapan adalah lockdown Jadi lockdown adalah situasi di mana warganya dilarang untuk masuk ataupun keluar dari daerah tersebut karena situasi yang sudah darurat Istilah berikutnya adalah social distancing Jadi social distancing maksudnya adalah kita dihimbau untuk menjaga jarak dari keramaian Supaya bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona tersebut Istilah terakhir yang akan kita bahas adalah WFH atau work from home Jadi WFH ini sendiri masih merupakan bagian dari social distancing Di mana tadi social distancing itu dihimbau untuk kita melakukan atau menetapkan jarak dari keramaian gitu ya Sehingga diberlakukanlah WFH atau work from home bagi banyak karyawan di perusahaan Supaya benar-benar bisa menerapkan social distancing tersebut dan bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona Nah itu dia tadi beberapa istilah yang perlu kita ketahui saat pandemi corona saat ini Semoga bermanfaat untuk kita semua jadi jangan ada yang masih gak tahu ya maksudnya apa gitu Jadi perlu banget untuk kita ketahui supaya kita paham maksudnya dan kita juga bisa menjalankan Himbauan dari pemerintahan kita sehingga kita bisa bersama-sama untuk mengatasi pandemi corona virus saat ini Terima kasih sudah tonton videonya Jangan lupa untuk di subscribe channel ini Di like videonya komen share juga ke semua orang semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa ya dengerin Reng 105FM setiap hari Karena ada arjinada yang selalu setia menemani ruang dengar anda dan juga arji-arji lainnya pastinya Jadi segitu aja see you next time and bye bye